Hai guys, semuanya lagi dengan Ocang Story disini Seperti biasa, kali ini Ocang mau review lagi nih Tentang Tokopedia pastinya Liatin, baju Ocang aja udah warna hijau nih Harus dong Gak tau diri ya kayaknya Oke, kali ini Ocang ngomongin terkait masalah reksadana Jadi seperti yang kita tau, reksadana adalah salah satu investasi Yang memang layak digunakan untuk investasi kalian Hai guys, semuanya lagi dengan Ocang Story disini Seperti biasa, kali ini Ocang mau review lagi nih Tentang Tokopedia pastinya Liatin, baju Ocang aja udah warna hijau nih Mirip banget nih, Tokopedia, endorse dong Gak tau diri ya kayaknya Oke, kali ini Ocang ngomongin terkait masalah reksadana Nah, jadi seperti yang kita tau, reksadana adalah salah satu investasi Yang memang layak digunakan untuk investasi kalian Misalnya nih Kalian punya dana berlebih Terus sebenarnya gak dipakai dalam waktu ya Istilahnya cukup lama, penjangan pendek juga bisa ya Nah, daripada kalian nabung di bank Nabung di bank itu kan biasanya Ya, ada ribanya ya Ada ribanya kan biasanya Terus ya misalnya duitnya juga belum tentu Menguntungkan seperti itu Nah, biasanya duit Ocang itu ditabung Dan ditaruh di Tokopedia seperti ini Nah, gini nih Tokopedia Jadi, kita berinvestasi di reksadana Nah, reksadana itu sebenarnya ada banyak ya Cuma kalau di reksadana yang ada di Tokopedia itu Ya, itu ada reksadana pasar uang Jadi, kalau misalnya dalam waktu dekat itu Katanya sih ya lebih baik pakai yang reksadana pasar uang ini Karena lebih menguntungkan daripada yang reksadana saham dan lain-lain Kalau saham dan lain-lain itu Dana kita itu harus didiamkan cukup lama ya Ya, minimal 2-3 tahun mah itu harus atau wajib ya Karena kalau misalnya diambil langsung Terkadang hasilnya itu akan sedikit Ataupun bahkan kita rugi Nah, kalau yang di Tokopedia pasar uang itu selalu untung Tapi hari ini Ini Ocang agak kaget banget ketika Ocang ambil Mungkin karena ini terkait dengan pandemi corona juga Yang memang ya kurang bagus untuk dunia keuangan Ya, saham kayak gitu juga Tapi Ocang nggak ngerti juga Tapi yang pasti Ocang baru ketemu atau ngalamin Yang namanya keuntungan minus Kalau misalnya Ocang ngalamin keuntungan minus di bareksa Itu Ocang udah pernah Karena ada beberapa juta Ocang tuh hilang di apa namanya bareksa Tapi maksudnya hilang di sini Tetap ada ya Asal Ocang nggak diambil gitu Kalau Ocang ambil otomatis Ocang rugi Tapi ketika Ocang didemin saja Misalnya mau bisa jadi 2 atau 3 tahun ke depan Uang Ocang akan ya istilahnya Menguntungkan Tapi saat ini ya masih Kayak banget sih Nggak menguntungkan ya Rugi banget Ocang Mungkin ruginya pas Ocang cek Sekitar 5 sampai 10 Kalau nggak salah ya Nah, tapi di Tokopedia juga Ocang melakukan investasi reksadana Jadi investasinya itu seperti apa? Ya, sama seperti investasi yang lainnya Cuma kita memang dibantu Mena'ap, mena'ap Jadi dibantu sama Tokopedia Jadi kita gampang banget Jadi kirim duit dan lain-lainnya tuh Ke rekeningnya Tokopedia Oke, Ocang akan buka dulu Seperti biasa Ocang akan klik yang Tokopedia Nih, ini ya Tokopedia ya Ocang akan klik terlebih dahulu Nah, ketika klik disini Pastikan nanti klik di bagian sini nih Nah, disini Cari reksadana Rek Sa Nah, udah ada tuh Reksadana Klik Nah, kita akan lihat nanti Kamu akan kaget hasilnya Kenapa? Karena negatif Nah, liatin Iya, liatin Ini adalah Dana ujicang yang tersimpan Di reksadana Di pasar uang Nih, pasar uangnya adalah Nih, pasar uang syariah Ujicang yang menggunakan mandiri Karena kalau misalnya mandiri Ya, ujicang lebih yakin aja sih Karena tidak ada hubungannya dengan riba Kalau yang lain kan bisa jadi riba ya Kalau ini kan udah pasti Istilahnya syariah Ada yang ambil-ambil syariah Ujicang percaya Jadi Dan juga ini Yang pasti Ini ya Apa namanya Terdaftar di OJK Karena kalau misalnya tidak terdaftar di OJK Kalau terjadi sesuatu itu Jadi masalah ya Dan kita akan lihat dulu Disini contohnya Liatin Untuk yang ini Liatin Keuntungan hari ini Liatin Minus 56 Ini baru pertama kali ujicang ngalamin yang namanya Minus 56 Ujicang gak tau Mungkin Hari ini Istilahnya Harga Apa namanya Harga NAB nya Turun banget Terus Ujicang waktu itu harganya naik Misalnya 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 Kemarin Ujicang itu beli harganya Satu juta Misalnya Sedangkan Kalau hari ini Jadi harganya itu Satu juta Seratus Nah Temanus kan itu Nambah mahal Eh bukan Sekarang itu harganya Misalnya 900 ribu Nah temanus kan Ujicang rugi tuh Ada seratus Selisihnya Nah bisa jadi Kemungkinan juga ini ya Minus 56 Dan ini pertama kali Ujicang ngalamin yang namanya Rugi di Tokopedia Dalam artinya rugi tuh gini Ya biasanya sih Ujicang untung Soalnya bisa kalian lihat sendiri Disini Dilihatin Total keuntungan Ujicang yang selama ini Dapatkan Kurang lebih sekitar 300 243 Ini Ujicang dari kapan ya Mungkin udah sekitar Setengah Setengah tahun Ada gak ya Mungkin setengah tahun Setengah tahun lebih Kurang lebih ya Dan Kalau Ujicang jumlahnya tadi sedikit Akhirnya Ujicang liatin Untuk disini Ujicang tambahin lagi Butuhnya Ujicang lagi ada dana Akhirnya Ujicang tambahin Di total investasi disini Jadi Ujicang ya Moga saja sih nanti Hari ini mungkin masih belum bisa ya Sekitar minus 56 Tapi semoga saja Besok-besoknya itu Bisa jadi Menguntungkan Karena keuntungannya itu Sebenarnya berbeda Keuntungan tiap harinya itu Ya kita gak bisa masih ini Kayak sekarang aja Ini liatin Liatin jumlahnya disini Ini kan Rugi nih Minus 56 Biasanya Ujicang sehari itu Dapat sekitar Ada yang 1000 2000 Atau bahkan juga bisa 20.000 Jadi berbeda-beda Tergantung gitu ya Nah Semoga saja Misalkan hari ini kan Harganya lagi turun tuh Semoga saja harinya turun Ujicang kemarin kan baru beli Lihat transaksinya Di riwayatnya Nih Ujicang baru aja beli Nih kemarin Kurang lebih disini Ujicang baru beli Liatin tanggal 6 Wah Salah ding Nanti Katanya masuknya Untuk pembeliannya Badi dari sini Ini pembeliannya disini Untuk pembelian disini Tanggal 2 ya Kurang lebih kemarin Tapi ntar kemungkinan masuknya Tanggal 6 Oktober Karena ini juga kali ya Ujicang belinya kan hari Habis 1 Jumat gitu ya Jadi biasanya kan mungkin ya tutup Jadi nanti akan dibuka lagi Pada hari Senin depan Jadi kurang lebih Tanggal 6 disini Itu adalah salah satu Instrumen yang Ujicang gunakan Ketika Ini apa namanya Investasi Ujicang sekarang Jarang untuk nyimpen duit Di bank Karena Ujicang pikir Sama aja gitu Ketika nyimpen di bank Misalnya gini Nyimpen di bank Misalnya 10 juta Nanti juga kan Tiap bulan kan ada Dipotong 10 ribu Dan lainnya Ya sama gitu Dipotong 10 ribu Kayak gitu Itu udah pasti Sama kan misalnya Dapat ada riba Ada untung dan lainnya Ujicang biasanya Nggak begitu mikirin Biasanya Ujicang ketika Ngeliat jumlahnya berapa Nanti Ujicang ngiatin Untuk ngebuang si riba-riba itu Ya karena setau Ujicang Katanya Kan riba itu nggak bagus ya Makanya Ujicang buang gitu Nah Kalau yang disini Karena disini kan Mandiri raksadanya Dia kan pakai Ini syariah Jadi orang yang lebih percaya Dan juga Liatin keuntungannya Misalnya ini Sejak 6 bulan nih Investasi Dapat 300 ribu Berarti kan sebulannya Dapat berapa tuh Kurang lebih kan sekitar 50 ribu Nah untung kan 50 ribu Emang ada di bank Untung 50 ribu Padahal dana Ujicang Cuma segini Menurut Ujicang nggak akan bisa Susah banget Kalau dapet duit segede itu Misalnya sampai 50 ribu per bulan Kayaknya Ujicang duitnya harus Lebih 50 ke atas Itu nggak bisa Nah sedangkan Kalau disini itu bisa Ya Tapi balik lagi Bagi ke kalian Jika kalian mau investasi Ada dana Dan kalian percaya Ada investasi Ya silahkan Kalian Japterkan Kalau misalnya kalian nggak percaya Ngapain juga gitu Buat investasi Karena terkadang Kalau kalian nggak percaya Ya susah gitu Atau kalau mau Pengen Kalian pengen Lebih tahu lagi Tentang reksadana Silahkan baca-baca Reksadana itu seperti apa Dan lain-lain Agar ketika kalian mau investasi Itu lebih yakin lagi Ya Ini adalah salah satu cara Ujicang untuk Investasi di Pasar Reksadana Contoh lainnya adalah Di emas Ya Jika kalian mau ke emas Silahkan juga beli emas Ya kalau ada waktu Ujicang juga sama Di sini juga Sekedar informasi Ujicang juga beli Emas Di Apa namanya Di Di Tokopedia Ujicang akan cek Emas Cuma Ujicang Nggak beli langsung banyak Ujicang biasanya sedikit-sedikit Karena nggak ada duit juga Untuk beli emas Nah liatkan Ujicang Mas Ujicang Ada Rp56.337 Kalau di uangkan Kalau Berupa gramnya adalah 0,06 Ujicang memang belinya gimana Jadi Ujicang kalau misalnya belanja Kalian belanja di Tokopedia Jumlahnya misalnya Rp53.000 Nah nanti misalnya Dijadikan Yang Rp2.000 itu Untuk beli emasnya Biasanya Ujicang Belinya kayak gitu saja Ya Ujicang nggak tahu Misalnya rugi atau nggak Suatnya kadang gini Kalau misalnya kita Waza-waza Atau dengan sengaja Investasi Terlalu agak berat Kayak gitu ya Tapi ketika kita yang Belanja tadi Belanjanya Rp52.000 Terus kita yang Rp3.000 Untuk beli emas Itu kayak Nggak terasa Seperti itu ya Soalnya kayak mirip Kita bayar Ini aja sih Parkir kayak gitu Dari kita bayar parkir gitu Kita Dibik investasi doang Rp2.000 atau Rp3.000 Lumayan Kalau menurut Ujicang ya Baik kalian yang Pengen investasi juga Silahkan kalian bisa Melakukan investasi Emas Ataupun di Reksadana Dan Ujicang Ujicang menggunakan Yang Tokopedia Baik kalian yang Mau melakukan aplikasi lain Bisa juga ya Ada Bibit Ataupun di Bareksa Kalau saat ini Ujicang melakukannya Di Bareksa Dan juga Tokopedia Oke semoga informasi ini Bermanfaat untuk kita semua Minasang Bye-bye Sampai jumpa